TNI, Polri, dan Satp OPP sisir lokasi berpotensi menimbulkan kerumunan yang masih beroperasi di malam hari libur nasional Rabu Malam. Sejumlah tempat hiburan malam seperti Green, NASA, Armani, Beluga, hingga Cafe dan Angkringen didatangi, namun mereka tidak menemukan tempat hiburan malam yang beroperasi. Tidak hanya tempat hiburan malam, aparat gabungan juga menyembangi warung kopi dan angkringen yang dilalui untuk memberikan edukasi terkait jaga jarak dan jam operasi. Salah satu penjaga angkringen Meldi mengaku baru mengetahui peraturan tersebut dan akan mentaati meskipun omset yang didapat dikhawatirkan menurun. Pertanyaan kami jam 5 mas, jam 5 dibuka, ini kan jam 6, kalau nyari dari operasionalnya, tapi udah PPKM-nya jam 5, jam 10 gak ditutup. Kalau jam 10 ditutup ada penjagaan yang untuk? Kayaknya ada sih. Kedepannya mungkin jam 10 sudah dikelirkan jarak juga di... Kebesok ada hari libur keagamaan, hari tahun 20 selai, misalkan Mi'rot. Jadi kita sesuai dengan perda yang ada nomor 12 tahun 2016. Kemudian juga masa pandemi COVID saat ini, kita himbaw kepada tempat-tempat usaha untuk tutup. Ya, untuk tutup. Ya, sesuai dengan perda juga. Kemudian juga ke depan, PPKM ini kita akan gencarkan kembali, ya, mengingat banyak peningkatan COVID-19 untuk kerjasama dari kita semua, ya, untuk sama-sama kita menjaga, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Banjarmas ini. Ia menambahkan operasi justisi kali ini guna menegakkan perda nomor 12 tahun 2016 tentang usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi serta guna mencegah penyebaran COVID-19 di Banjarmas ini. Muhammad Nafis, Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmas ini.